Halo Akan semua, jumpa lagi bersama saya untuk video kali ini saya akan mencoba mereview seperti apa ya STP terbaru dari Vendus Cabai Rawit dan ini adalah versi mininya jadi disini tuh kalau kita mau beli Vendus Cabai Rawit ini ada 2 opsi ya opsi yang pertama beli perangkat ini tanpa charger seperti ini, kemudian opsi yang kedua, beli perangkat ini memakai charger, jadi untuk memakai charger ini tentunya harganya ya lebih mahal ya daripada hanya STB nya doang jadi kalau kita cuma beli STB nya doang, nanti untuk menghidupkan STB itu kita harus menggunakan kabel data disambungin dengan charger supaya bisa mendapatkan siaran TV digital yang mana STB ini bisa hidup gitu ya maksud saya jadi disini untuk Vendus Cabai Rawit ini powernya itu 5V 1A table power USB type C jadi dia menggunakan konektor type C ya jadi ini lebih praktis menggunakan charger HP juga bisa dan untuk baliknya seperti ini ini kalau mau opsional Vendus itu pakai antena Vendus Cabai Rawit versi kedua seperti ini ini antenanya itu cukup lumayan pekal loh kan dan selain itu Vendus Cabai Rawit Mini itu sudah dilengkapi dengan QR barcode dari kominfo ya ini sertifikasi kominfo jadi kalau kita scan menggunakan kamera seperti ini ya oke langsung membuka halaman web seperti ini ya otomatis masuk ke sertifikasi postal.go.id seperti ini ya ini agak lambat ini untuk servernya ya kan padahal koneksi internetku cepat oke lah sekarang masuk aja langsung ke unboxingnya isinya apa aja dari paket pembelian jadi saya milihnya itu yang pakai charger seperti ini biar nanti kalau pengen ngecas HP nggak terganggu ya kecuali kalau akan mempunyai HP yang sudah rusak ya nggak pakai charger juga nggak apa-apa dalam paket pembeliannya jadi dimanfaatkan chargernya oke jangan boxing dulu tentunya pertama ada remote control berikutnya kabel RCA selanjutnya kabel USB type C kemudian ada Venus nya kecil banget selanjutnya ada buku petunjuk selanjutnya lagi ada kartu garansi dan yang terakhir ada baterai A3 ngomongin masalah unitnya disini ini cukup mungil sekali ya unitnya seperti ini jadi untuk bagian depan disini terdapat USB 2.01 terus ada display ada sensor remote control kemudian untuk bagian belakang disini terdapat konektor untuk antena UHF kabel loop out kemudian ada konektor audio video menggunakan jack 3,5 mm ada konektor HDMI ada konektor untuk USB type C jadi nanti pemasangannya seperti ini untuk kabelnya dari kabel USB type C langsung aja dicolok disini oke berikutnya tolokin juga chargernya ini tegangannya ini tegangannya tegangannya menggunakan 5 volt oke bisa menggunakan charger hp juga dan selanjutnya bagi kalian ya yang menggunakan TV tabung bisa gunakan kabel ini jadi kabel ini itu kabel audio video dengan jack 3,5 mm langsung aja tencepin seperti ini nah terus selanjutnya untuk antena disini langsung aja colokin seperti ini oke ini untuk pemasangannya seperti ini ya itu kan cukup praktis tinggal jack yang merah kuning putih ini tencepin ke TV gitu aja dan untuk sirkulasi udara disini cukup lega sekali ya dari dari atas ini dari atas ini 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 banyak sekali sirkulasi udara kemudian dari bawah juga cukup lega banget ya ya semoga aja enggak enggak bikin panas banget gitu ya bisa mendinginkan chipsetnya dari sirkulasi udara ini oke sekarang kita coba seperti apa chipsetnya terus kemudian performanya juga seperti apa fiturnya apa aja yang ada di venus cabai rawit mini ini oke sekarang saatnya saya coba venus cabai rawit mini dan kebetulan ini kan saya memakai TV LED jadi saya tidak memakai kabel RCA tadi jadi harus memakai kabel HDMI supaya gambarnya lebih tajam dan bening selanjutnya masuk aja ke HDMI di pengaturan sumber kemudian untuk venusnya saya coba tancepin adaptornya di jack PLN kita lihat seperti apa boot logo pertama nah seperti itu ya dan logonya cukup lumayan bagus ya oke ini selanjutnya ada panduan instalasi ada OSD language gak usah di otak-atik kemudian ada negara Indonesia kemudian channel search untuk kode BOS ini harus diisi sesuai dengan domisi liagan ya aduh ini udah salah lagi oke oke sebentar jadi disini kalau kode BOS nya sudah sesuai maka akan kotanya Sleman di iz karena berada di daerah Sleman saya ya kan berikutnya channel search dan kebetulan saya ini tidak memakai venus cabai rawit tapi memakai antena PX ya bukan antena venus cabai rawit tapi antena PX ini entah sudah on atau belum untuk daya antenanya kayaknya sudah ya otomatis on kayaknya ini jadi kita tinggal tunggu aja sampai selesai scan dari TV TV yang ada di sekitar Jogja ini untuk pencarian channelnya ini cukup lumayan cepat ya oke dapat 40 channel di wilayah Jogja ya kan dan ini ada beberapa channel yang double miliknya MNC Group itu double di sini kabarnya itu dapat sinyal dari Magelang gitu ya jadi dapat sinyal Magelang juga dapat sinyal dari Patok Gunung gitu dan untuk listnya itu seperti ini ya kan selanjutnya untuk tampilan dari info kita lihat nah seperti ini ini mirip seperti STB kemarin yang saya coba review itu kayaknya mirip seperti D-Color ya hampir mirip ya mungkin chipsetnya sama oke selanjutnya saya coba untuk channel channel lain apakah berjalan dengan sempurna ini oke Trans TV HD kita lihat oke betul ya ini ada jadwal acara kemudian ada sinopsis acara yang berlangsung ada kekuatan sinyal seperti ini hanya dapat 56% memang untuk transmedia ini cukup kurang begitu bagus ya disini mungkin pemancarnya perlu upgrade power juga tapi kalau M-Tech sekian ya 84% berikutnya untuk yang lain disini dari Viva Viva ini sekarang itu daerah saya cukup lumayan kuat ya oke lebih kuat M-Tech nya ternyata kayaknya bar sinyalnya ini menunjukkan kualitas sinyal yang cukup akurat kayaknya kadang ada beberapa chipset sun plus itu yang 100% tapi ternyata kalau untuk Venus cabai rawit hanya menunjukkan 78% kemungkinan untuk Venus ini akurat untuk kekuatan sinyal bar sinyalnya gitu ya maksud saya oke untuk metro yang terakhir disini kita lihat oke cukup sempurna semua oke dilipas dengan habis oke selanjutnya kita masuk ke bagian menu nah menunya itu seperti ini untuk program itu ada fitur edit program untuk mengatur channel terus kemudian mengurutkan channel dan lain-lain ada ada fitur EPG yaitu fitur untuk menampilkan jadwal-jawal acara dan juga sinopsis acara yang berlangsung nah seperti ini berikutnya untuk yang lain disini ada urut dengan LCN terus ada LCN bisa dimatikan dan lain-lain berikutnya untuk gambar disini terdapat beberapa pengaturan mulai dari aspek rasio sampai video output oke selanjutnya kita lihat untuk channel set disini ada pencara otomatis manual daya oke ini ternyata daya antena off ya jadi daya antena off tapi dapat 40 channel ini jarang sekali ya disini untuk STB sepeka ini ya ini setelah saya on kan apakah info dari kekuatan sinyalnya naik kita lihat oke ternyata naik ya oke ini saya gak ngira kalau venus cabai rawit ini cukup peka banget ya tadi gak nyampe loh untuk kekuatan sinyalnya nah tadi kan trans ya trans itu cuma dapat berapa itu 50% atau berapa padahal nah oke oke ini STB STB yang cukup peka sekali kan oke 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 sekarang kita lihat untuk fitur yang lainnya jadi STB ini sangat cocok sekali kita gunakan di tempat yang lemah sinyal ya oke untuk waktu disini ada pengaturan waktu offset otomatis region dan lain-lain berikutnya untuk option disini terdapat beberapa pilihan bahasa ya kita bisa atur selanjutnya untuk sistem disini ada parental guidance itu adalah fitur untuk melindungi anak-anak kita supaya tidak nonton channel-channel tertentu ya kemudian ada informasi ini yang penting ya sekarang setelah saya lihat di informasi dari STB Venus Cobi Rawit ini bahwa modelnya memakai JPK 7T kosong-kosong daripada penasaran langsung saya buka untuk Venus Cobi Rawit seperti ini dia memakai chipset MSTAR MSA 7T kosong-kosong dan chipset ini benar-benar tidak ada headsing ya mungkin dari RND Venus Cobi Rawit sudah melakukan survey atau melakukan riset jika chipset ini tidak begitu panas makanya tidak dikasih semacam headsing jadi kalau RND dari beberapa alat elektronik misalkan kalau laptop itu kalau prosesornya pasti overheat dia pakai headsing sama kipas ada yang langsung overheat banget itu di mikro prosesor komputer itu juga dipakai semacam radiator seperti itu jadi tidak usah ragu lagi dengan STB semacam ini karena sudah melakukan riset selanjutnya untuk software update disini terdapat via internet kemudian via USB juga tersedia berikutnya untuk network setting juga tersedia jadi bisa untuk nonton youtube juga selanjutnya untuk USB disini terdapat aplikasi multimedia dimana STB ini kalau kita masukin flash disk atau HD eksternal bisa untuk nonton film melihat foto dengerin musik dan juga sekaligus bisa untuk merekam siaran TV oke berikutnya ya kan untuk yang lain disini terdapat network aplikasi itu isinya apa kita lihat ada youtube dan IPTV oke sekarang saatnya saya coba memakai google wifi seri MT 7601 sekarang waktunya saya masuk ke pengaturan network setting disini oke ternyata setelah saya coba memasukkan double wifi ke usb 2.0 di venus ap rawit nya ini dan saya masukin password wifi saya ternyata untuk youtube nya itu gak bisa diputer statusnya error terus ya mungkin karena disini adalah adanya masalah sw yang lama jadi disini harus menggunakan sw terbaru dari venus cabi rawit jadi nanti kalau sudah di upgrade saya rasa youtube nya ini bisa diputer secara lancar ya dan ini tampilannya mirip seperti miliknya decolor demikian ya kan ya untuk segera review dari venus cabi rawit mini jadi disini untuk youtube nya ini gak bisa tampil ya butuh upgrade sw terbaru sudah saya coba berkali-kali gak bisa tampil munculnya cuma error terus seperti ini kita lihat ya error terus jadi disini untuk kepekaan sinyalnya venus cabai rawit mini ini cukup luar biasa menurut saya cukup bagus jadi tidak seperti STP-STP lain karena pada saat saya tadi scan menggunakan antena peg HDA5000 tanpa daya antena pun dia dapat 40 channel kalau STP lain itu hanya mendapatkan sekitar 32 channel dan ini memang benar-benar peka ya untuk kepekaan tunernya jadi menurut saya STP ini sangat recommended bagi agan yang berada di wilayah sinyal yang cukup susah dan untuk suhunya suhunya itu tidak begitu panas sangat dia itu cuma hangat mirip seperti suhu di STP The Color mungkin untuk SW nya sama dia pakai M-Star jadi tidak begitu panas seperti memakai Sun Plus atau GX jadi untuk STP ini cukup aman sekali dipanjer atau ditonton TV-nya sampai berjam-jam ya oke demikian ya akan-akan semua untuk video kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua tentang review Venus Cabai Rawit Mini sampai jumpa bertemu kembali di lain kesempatan kembali kembali kembali